Intro Halo sobat dan soib sekalian Jumpa lagi dengan iluva media Sekarang saya akan membahas tentang berbagai karakter dan sifat dari siokambing Siokambing itu punya 5 elemen yaitu kambing tanah, kambing air, kambing kayu, kambing api, dan kambing logam Nah, pertama-tama kita bahas sifat dasar dari siokambing Setelah itu kita masuk ke pembahasan yg lebih sempit yaitu karakter dari tiap elemen siokambing Ciri umum orang-orang yg bersiokambing Siokambing itu pada dasarnya wataknya lembut dan dia malu-malu kucing Kalo suasana hatinya baik, dia sangat nyenih, sangat artistik, dan sangat produktif Tapi kalo suasana hatinya jelek, dia bisa menjadi sangat tidak bisa diatur, sangat mengerikan pokoknya Nah, siokambing memang siyo yg paling moody dibandingkan siwo-sio yg lain Mereka ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati Kambing pada umumnya senang menyendiri, lebih senang berkutat dengan urusannya sendiri Dia juga sering tidak tegaan, gampang tersinggung, gampang marah Tapi dia tidak pendendam, dia itu mudah memaafkan Karena dia mengerti orang-orang itu sifatnya apa Sebab itulah dia dapat memahami kesalahan yg dilakukan oleh orang-orang lain Meski cukup berambisi, kambing itu kurang energi dan agak pesimis Sedari kecil, anak-anak yg bersiwo kambing perlu terus didorong, di push Untuk dapat fokus dan optimis Kambing itu cenderung terbalik dengan kuda Kalo kuda anti kemapanan dan pemberontak kambing sebaliknya mereka itu Justru status quo dan menyukai konservatisme Tapi dalam pergabalan sosial, mereka mirip dengan kuda Mereka mampu membuat suasana menjadi sangat ramai dan sangat semarak Kambing juga sangat senang pada peraturan, pada ketertiban, pada kerapihan dan pada kedamaian Kebutuhan akan damai dan tertib ini sungguh besar di dalam diri mereka Tapi meski cinta damai, kambing dapat menjadi sangat agresif Kalo kepentingannya dilanggar dan dia tidak akan segan-segan menanduk dengan beringas Kalo ia mendapati dia dilanggar atau dizolimi oleh pihak lain Hoki dan cium siokambing Warna hoki, merah, coklat, dan ungu Warna cium, biru, dan hitam Angka hoki, 2 dan 7 Atau kombinasi misalnya 27, 72, 272, atau 727 Angka cium 4 dan 6 Arah hoki, utara Arah cium, barat daya Sio kambing hoki dengan 3 sio ini Yaitu dengan kelinci, kuda, dan babi Dengan ketiganya, kambing dapat menjalin pertemanan yang akrab, yang setia, yang baik Bisa menjadi kekasih yang sangat mesra dan cocok Dan bisa menjadi partner bisnis yang hoki Kambing dan macan bisa menjadi sobat yang baik dan setia Kambing dengan monyet dan sesama kambing cukup akur Kambing dengan ayam, biasa-biasa aja Tapi kambing ciong atau sial dengan gerbau, naga, ular, dan dengan sio anjing Nah, dengan tikus, hubungan kambing itu agak ambigu Di satu sisi, mereka bisa menjadi kekasih yang sangat cocok Tapi di sisi lain, mereka bisa menjadi musuh bubujutan Sekarang mari kita bahas sifat sio kambing yang lebih spesifik berdasarkan apa unsurnya atau apa elemennya Nah, kalo kamu gak tau elemen sio kambing kamu itu apa Kamu lihat dulu yang ini Kamu pause aja dulu videonya Supaya bisa dilihat dengan agak lama Sifat kambing logam Kambing logam adalah jenis kambing yg paling pede Dan paling fokus dibandingkan kambing-kambing yg lain Selain pede, rasa self-esteemnya juga sangat tinggi Dia ini berbakat dalam banyak hal dan dia bisa sukses dalam setiap jenjang karir yg dia tempuh Kambing logam juga ahli dalam menyemarkan emosinya Dia tidak akan sembarangan menunjukkan emosi pada orang lain Kecuali pada orang-orang yg dia percayai atau pada orang-orang terdekatnya Sifat jeleknya adalah dia agak suka meremehkan kemampuan orang lain Sifat kambing air Kambing air cenderung kontemplatif Dia sangat suka dengan kegiatan berpikir Dengan analisa yg logis dan rasional Dia sangat mementingkan common sense atau akal sehat Dan karena itu dia dapat mengendus Ada yg ga beres di dalam pekerjaannya, di dalam timnya, di keluarganya, atau di teman-temannya Kambing air juga dapat masuk dan bergaul dengan siapa aja dengan semua lapisan masyarakat Mereka ini cenderung dihormati orang lain karena wataknya yg mampu memahami dan pandai menyesuaikan diri Sifat buruknya adalah dia ingin cenderung selalu mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari pihak-pihak lain Sifat kambing kayu Kambing kayu adalah tipe yg sangat terobsesi untuk meraih sukses Dia juga cenderung ingin tahu, dia akan menginvestigasi dan mencari tahu segala sesuatu yg dirasanya menarik Kemudian, dia bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk menjadi kekuatan dia Banyak orang sangat bergantung pada kambing kayu Karena dia adalah seorang problem solver yg jitu yg hebat Dia dapat menguraikan masalah yg serumit apapun, yg sekuset apapun menjadi baik kembali Sifat buruknya adalah Dia ini cenderung ingin mengendalikan dan mendominasi Sifat kambing api Ini adalah kambing yg sangat dinamis, agresif, pemberani Dan senang sekali melibatkan diri di semua kegiatan Tapi, dia tidak pernah lelah Seolah-olah energinya tidak pernah padam dan tidak pernah habis Kemudian, dia juga tidak takut dan tidak gentar membela apapun yg dia rasa baik Atau apapun yg dia rasa benar Kambing api juga sangat loyal dan setia pada keluarga, pada saudara-saudara, dan pada kelompoknya Ia akan membela mereka mati-matian Dan akan mengusahakan kesejahteraan orang-orang yg dia cintai Kambing api juga sangat senang traveling dan seorang fashionista sejati Sifat buruknya adalah Dia sangat jahil dan sangat gila urusan Sangat suka mengurusi urusan orang lain Sifat kambing tanah Kambing tanah ketika masih anak-anak sudah terlihat dewasa Pandangan hidupnya realistis Dia bijaksana, dia tidak mengawang-awang, dia tidak bermimpi yang muluk-muluk, tidak bombastis Tapi, kalau dia ingin sesuatu, dia akan all out Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai ambisinya itu Dia juga sangat suka pada ketertipan, pada kebersihan Sifat buruknya adalah Dia agak kurang percaya diri dan gak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri Karena itu, dari kecil mereka harus terus didorong di push Untuk selalu percaya diri Oke, sobat dan toib sekalian Di video berikutnya akan saya bahas sifat dan watak dari siomonyet Stay tune dan Salam Cahaya Selamat menikmati